Hai hai guys welcome back to Pimasudodol youtube channel ya apa kabar nih kalian anda di rumah semoga kalian kabar baik-baik saja ya sekarang gue lanjut lagi untuk main game baru bersama kalian yaitu adalah game drug dealer simulator atau game belajar jadi pengedar narkoba ya guys ya ini gamenya emang temanya agak nyeleneh ya guys ini dunia kriminal tapi tenang aja kalian nggak akan ditangkap polisi karena ini cuman game bohongan ya guys jadi pastiin kalian subscribe dulu di channel gua biar gue bisa lanjutin game ini bareng sama kalian dan klik tombol like-nya biar gue semangat juga main gamenya ya guys oke udah dipencet semua langsung kita new game ya guys oke ini difficulty levelnya ada help me mommy past the bomb plateau plomo yang pasti paling atas paling gampang atau easy ya kita pilih tengah aja ya normal-normal aja oke oke ini udah opening dari gamenya guys ah langsung ada lagu-lagu hip-hop gini untuk openingnya yoi udah berasa kan hip-hop gangster loh ala-ala mafia nya Amerika oke sepertinya ini suara alarm ya oh diaphrag Oke jadi aku yakni tuh waduh 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 ah cukup bagus oke 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 so so hari kita Atau ceritamu. Mari kita cari tahu bersama-sama, kan? Dapat pembunuh itu, Andy? Yo, berhubungan. Aku akan biarkanmu tidur semalam, tapi aku ada masalah. Oke, si Eddie butuh bantuan kita sepertinya. Kita perlu ke main square ya, yang dekat rumahnya Eddie. Oke, seperti itu kita udah dapet misi pertama kita ya, guys. Oh, ini kita bisa ada equipment juga nih. Karakter ada skill-nya juga. Pocket, Stamina, Runner, Stealth, Illusionist, Salesman, dan Quakerly Runner. Oh, ini semi-semi RPG juga ya, guys. Soalnya ada skill-nya juga nih. Oke, sekarang kita keluar dari apartemen kali ya. Dan pintunya terkunci. Oke, kayaknya karakter kita mabok ya kemarin ya. Kita bisa save game di sini. Ini, can save game now. Oke, kita disuruh cari kunci. Rumahnya dia tuh ada di mana. Makanya guys, yang suka mabok nih. Ini aja sampe lupa kuncinya di mana. Oh, kita bisa isi air di sini ya. Kalau kita punya botol. Oke. Gak ada, gak ada kuncinya di sini. Oke. Karena ini masih tutorial. Mungkin kita disuruh keliling-keliling dulu. Oke. Nah, ini nih. Apartemen key ya. Ini pindahnya ke mana sih? Oh, ke sini. Oke. Sudah dapet kunci. Yeay. Cuman buka pintu doang dapat XP ya kan. Yeay. Bisa keluar kita. Duh, 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 duh. Apa nih? Broken Brain. Oke. Ada graffiti di situ. Dan ini apa nih? Oh, ada pintu tetangga kita yang terkunci ya. Oke. Kita tinggal di lantai berapa sih sebenarnya? Enjoy the curve of view. Ada pintu lain tapi terkunci semua. Ini tetangga kita ya berarti ya. Oke. Berarti kita tinggal di lantai dua. Dan ini buset deket rel kereta guys. Macem di Manggarei ini. Kereta Manggarei kali itu. Tuh. Bye-bye. Oke. Terus ada mapnya nggak? Oh iya ada mapnya guys. Wow. Lumayan juga nih. Lumayan gede lah ya. Lumayan. Baru lumayan nih guys. Kita harus ketemu Eddie ya. Wow. Ada mobil. Bisa nyolong mobil? Nggak sih. Ini bukan GTA ya. Jadi nggak mungkin bisa nyolong mobil. Google. Tapi kita bisa masuk-masuk rumah orang sih. Kalau kita punya kuncinya. Atau mungkin nanti ada skillnya buat ngebuka kunci. Spacebar. Oke. Kita bisa ngelompatin ini nih. Dinding. Asalnya nggak ada kawat durinya guys. Apa tuh social point? Oke. Oke. Itu rumah kita ya. By the way. Disini my gravity. Wah. Apa nih tuh? Ada boneka digantung. Halo. Bisa ngobrol nggak? Nggak. Nggak bisa. Oke. Mungkin kalau kita punya barang yang bisa kita tawarkan ke orang-orang ini. Kita mungkin kita bisa ngobrol ya. Nawarin barang gitu. Oke. Ini by the way. Gue nggak ada indikatornya nih. Oh. Salah jalan gue. Gak ada minimapnya cuy. Oh. Disini ada rumah nomor 5, 3, 8. Oh. Ini biar kita gampang kali ya. Cari rumah orang di sini. Buka map lagi. Oke. Mesti ini di depan belok kanan ya. Oke. Kita lari saja. Hmm. Gue suka merasa kereta di pagi. Oke. Oke. Sebentar. Gue perlu penyesuaian nih. Kanan di sini masih ada motion blur ya. Motion blur udah off loh padahal. Hmm. Oke. Mana nih temen kita? Itukah temen kita? Well. Hello. Are you here? Eddie? Oh ya bener. Great. Sit down. I'll brief you up. Oke. Kita suruh duduk. Mencet F. Aha. And so what? Hmm. Take a joint. Hmm. Enggak deh. Gue gak mau. Gue gak pake narkobanya. Bandar yang bener tuh gak pake barang ya guys. You know what? Kadang-kadang aku mendapatkan uh.. Second thought kind of thing. Hehehe. Aku datang ke sini. Sit down and just watch this shit. Ya ada polisi lewat ya. Ya ada polisi lewat ya. Ada polisi lewat ya. Dia punya polisi lewat ya. 25 million buku cukup. Dia akan pake barang nya. Tengan�ah. Udah menembaknya aku mengingatku kemudian mereka. Saya berada membuatku berfokus... Aku sudah pergi. Aku sudah berusaha begitu susah pada malam. Baiklah, baiklah. Baguslah kau bergerak, karena kita punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Dengar, aku adalah kontak-kontak kau yang satu dan satu di kartel. Apa-apa dan apa-apa yang mengambil bisnis, kemudian keluar dan keluar, berjalan melalui aku. Dari sekarang, aku bergabung untuk menghubungi isteri kau yang satu-satunya. Kamu ingin banyak? Kau berkata kepada aku. Kau punya kasus dari kartel? Aku ambil. Kau kucing pangkaku, aku perlu tahu sebelum kamu mengubah pangkaku. Segera. Kita akan mulai dengan basic. Grass & Amp. Ada tiga paket yang menunggu untukmu di atas matahari di belakang supermarket. Ambilnya, pergi ke rumah, dan ambil laptopmu. Mereka akan ada klien yang akan pulang ke rumah. Kau membuat jualan-jualan, dan aku akan kembali kemu kemudian kemudian. Pertanyaan? Oh, kau adalah pengetahuan. Kau akan mencari. Aku akan mencari. Tidak ada, aku akan pergi. Kau akan mencari. Oke. Sepertinya Eddie sibuk ya. Dia mau langsung pergi. Dan kita ditugaskan mengambil barang yang harus kita jual lagi lewat laptop nantinya. Mungkin jualannya online kali ya? Gue gak tau juga. Dead drops are hidden drop points. Hidden drop points ya. Oh, oke. Oh, pantesan disini ada tulisan-tulisan ya. Mungkin kita harus mencari teka-teki juga nantinya. Tuh, first package ya. Oke. Let's go then. Kita cari first package-nya kita. Hup. Wih. Sudah lompat. Sudah parkur aja ini. Buka map lagi. Oh. Di belakang. Di sini kah? Oke. Di sebelah sini. Ini. Kita sudah cari betong sampah kah? Hmm. Hmm. Oke. Bungkusan ini? Bukan. Kita cari guys. Hmm. Oh. Udah deket sih. Mesti daerah sini. Terkunci. The door is locked. There it is. See it? Oh. Oh. Tiga gram marijuana. Hmm. Dan amet tapi. Wow. Ini narkoba beneran nih guys. Hahaha. Ini game parah banget ini sih. Kita kembali ke rumah dan kembali ke komputer. Klien pertama kamu harus di message. Kami bisa di message pada saat ini. Kami akan mendapatkan notifikasi tentang message baru di telefon. Tapi untuk membaca mereka, Anda akan membutuhkan aplikasi di laptop. Oke. Let's open. Kita pulang ke rumah. Kita cek email ya. Keliatan kita udah dapet email. Oh. Udah tadi HP kita bunyi-bunyi nih. Hmm. Eee. Message. Oke. Gak ada lagi. Laptop. Oke. Use the laptop. Shadycom. Ini Shadycom. A special, fancy dark web communicator. This is where you order the merchandise from Eddie. Oh. Kita bisa minta barang dari Eddie lewat sini juga ya. Hmm. We'll get to that in time. Hmm. Oke, oke. Berarti kita belajar dulu ya guys. Gimana cara beli barang atau pesan barang dari Eddie. Dan kita menyalurkannya kembali ke para pembeli kita ya. Ini ada Rose Dogoo. Hey there. You still got M in stock. Five gram would be awesome. Dia minta lima gram dari M ya. Eee. Confirm. A single one. We already have. Terus kita masih ada marijuana ya. A single one. Icons of ganja. Oke. Oke. Kita langsung confirm. Ada 3 orderan langsung ya. Confirm aja. Oke. Anda mungkin membutuhkan bagian belakang yang seksi di kapal. Saya tahu Anda mungkin terkenal dengan game kasual yang terkenal di mana uang yang diberikan di atas magik di bawah pilau Tuhan. Tapi ini bukan kesalahan untuk kami. Anda butuh ruang untuk menangkapkan kaya. Jadi ambil itu kekandungan sebelum Anda menjalankan klien pertama. Backpack nih. Backpack konten tuh. Kita taruh barang. Oh, tas ini slotnya 5 ya guys. 5. Dan kita belum ada senjata. Yalah. Kita belum ketemu polisi ya kan. Belum digerebek ya. Belum perlu senjata. Tapi game ini kayaknya masih rada-rada ngebug ya. Oke, open. Iya, ini gangnya kita. Oh, deket rumah semua cuy. Orang-orangnya. Wah. Lihat-lihat dulu nih. Ada polisi nggak nih? Oke. Sepi nih. Hello. Nenek-nenek. Mau beli ganja? Loh. Oke. Hold bait to throwback. Throwbackback. Oke. Tidak dulu ada orang lewat cuy. Yeah, here it is. Tunggu, tunggu, tunggu. Close to go. Dia minta min ya. Accept. Wihie. Kenapa? Oh, kalau tas kita makin gede, semakin pelan jalannya, guys. Iya, dan semakin menarik perhatian polisi yang ada di sekitar kita. Oke. Pastiin daerah sini aman, guys. Oke. Gak orang-orang ini. Yes. Here it is. Mariwana ya. Kontrol drag. Kita kasih satu, ya. Wuhuu. Yes. Oke. Satu lagi, ya. Oh, ada di sebelah kiri. Misinya ada di daerah sini. Nah, itu dia. Semoga dia bukan polisi, ya, guys. Ini misinya masih di daerah deket rumah kita, sih. Oh. Are you cops? Looks like a cops. Oke. Biarkan saja dia. Yes. Here it is. Accept. Nah. Hahaha. Level 2. Hahaha. Wuhuu. Get to the computer to order more dope. Oke. Mari kita pulang, guys. Misi pertama selalu terlihat gampang, ya. Open box. Apa, nih? Oh, boxnya kosong, sih. Oh, kita bisa nyetor bareng, gitu. Di rumah kosong, gak jelas, gini. Ambil orang, dong, ntar. Oke. Ada tugas baru. Jadi, kita langsung pulang ke rumah. Oke. Oke. Kita pencet laptop kita lagi. Ad. All right. Heard that you made them sales. Well done. Now, if you need more drugs, write to me. Get in contact with you by text and let you know where and when the package will be dropped. Oke. Make a order. Oh, kita belinya gini, ya. Duit gue berapa, sih? 130 duit gue. Kalau ini harganya 70. Wow. Gue jualan apa, ya? Marijuana sama ampetamin, deh. Satu. Oh, 10 gram. Oke. Order. Hihi. Oke. Order delivery may take some time. It depends mostly how large is the package. Jadi, semakin besar barangnya, semakin pelan datangnya ke kita, seperti ini, ya. Oke. Okay. Adi will inform you when the package is ready to retrieve. In the meantime, you can either find some other tasks to do or wait. Oke. Oke. Kalau kita pengen keliling, keliling-keliling aja dulu. Gak apa-apa, guys. Tapi kita bisa juga pilih nunggu, ya. Sampai barangnya jadi, ya. Hmm. Workstation juga belum bisa. Oke. Kita cek dulu, dapet task apa, nih. Wih, dapet 5 skill points to spend. Wow. Oke. Kita lihat, ya. Ada skill apanya, bisa kita naikin. Pockets, ya. It can increase the number of pockets. Making you able to carry more item. Oke. Nambahin kantong celana, ya. By the way. Stamina, kalau kita tambahin, ya. Biasalah lari yang lebih jauh. Lalu runner, kecepatannya juga makin kenceng. Jadi, kita bisa kabur dari polisi lebih cepat. Stealth. Oke. Ini kok. Biar kita nggak gampang ketahuan nama polisi. Illusionist. Oh. Jadi, kalau kita ketahuan ke polisi, terus lagi digeledah. Ada kemungkinan polisinya nggak nemuin barang kita, ya, guys. Selalu salesman, ya. Increase the price. Oh, ini bisa buat nambahin keuntungan kita, nih. Quick learner. Apa, nih. Oh. Oke. Ini kalau pengen naik levelnya cepat, pakai quick learner, ya, guys. Kita ada 5 skill points. Jadi, gue akan pilih salesman dulu kali, ya. Dan quick learner, oke. Nah. Kita lihat ada task. Apa lagi, nih? Additive. Check the gas station for powder additive. Check the gas station, ya. Gas station. Oh, yes. There's one. Right here. Kita ke gas station, nih, sekarang, guys. Wih, 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 kok nyangkut di situ? Wih. Gas station. Gas station. Gue belum apal map-nya, guys. Jadi, sorry, ya. Masih harus sering buka-buka map-nya, nih. Oke. Orangnya ada di mana, nih? Di belakang, lah, kali. Ini gas station. Oh, Pertamina, ya. Wih, deh. Ini kagak ada yang jaga, nih, Pertamina-nya juga, nih. Oke. Oh, hi. Hello. Assalamualaikum. Jualan ollie doang, nih, orang. Hello. I want to buy something. Oh, small backpack. Oh, medium backpack. Harganya 80. Oke, oke. Kita bisa beli barang-barang, ya. Ibu Proven pills. Gue gak tau sih buat apa. Wow. Barang kita udah nyampe, guys. Gaining new client. Oke. Kita keluar kanan, ya. Oke. Kita harus ngambil paket kita secepat mungkin. Takutnya ada yang nyolong, guys. Oke. Aduh. Drug package. Drug package. Disini, kah? Oh, salah. Kita di... Sempat satu lagi, ya, guys. Oh, mengeri. Ada yang ngambil, nih. Tututut. Oke. Di sebelah sini, kah? Oh, depan lagi, depan lagi, guys. Kalau ada minimap-nya enak, gue. Lari juga tau, mesti kemana. Oke, daerah sini. Tong sampah. Oh, yes. Wah, dapet telepon. Yo. Waduh, ada banyak polisi di jalanan. Oke, oke. Jangan sampai kita ketahuan, ya, guys. Kalau ada polisi di jalan. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu, nih. Organizer. Return your debt to the unlock old town and old marketplace. Oke. Kita mesti pulang, ya, kalau gini, ya. Let's go back home. Hati-hati kalau ada polisi atau orang-orang yang kelihatannya mencurigai kita, ya, guys. Bukan orang mencurigakan, karena kita adalah orang yang mencurigakan karena jualan narkoba. Oke. Oke, open the door. Katanya suruh... Kesini, ya. Activate the workstation. Wow. Workstation are the furniture-based equipment. Wow. Bisa customize ini, ya, laboratorium obat-obatan kita, ya. Bisa kita campur-campur obat-obatannya. Hmm. Oke. Menarik sekali. So, you're in workstation mode now. You can arrange your lab to mix and produce whatever you desire. Remember chemistry classes back in school? No? Yeah, me neither. Hehehehe. Oke, ini seperti kelas kimia kita waktu sekolah, nih. Hit tap and cycle to the drug placement mode. Oke. Equipment mode. Oke. Oke, kita punya small jar, ya. Oke, small jar. Ha-ha. Oke. Kita bisa masukin sini, ya. Oke, kita add label color-nya hijau karena dia marijuana, ya. Oke. Terus, gue gimana nih? Pencet I. Container. Mixer are used to mix multiple substance into one. There are few types of mixers. Starting with simple mixing tray. Hmm. Oke. Oke. Gue sih masih belum tau, ya, nih. Oh, oh, oke. package product, ya. package product. Oh, kita bisa potong-potongin, gitu, ya. Berapa gram-berapa gram. Cancel, ya. Oke. Seperti kita harus bagi-bagi ini jadi beberapa bagian, ya. Kita package product-nya 5 gram-5 gram, ya. Oke. 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 package product. New package. Ambil aja 5 lagi, lah. Itu inventory. Ya. Udah selesai. Nah, sekarang kita mesti masuk ke laptop kita. Kita cek siapa aja yang minta, ya. Minta barang, ya. Oh, 2 gram dari ametapin, ya. 5 gram. Ganja 2. Ganja 2, 2. Oke. Mereka pada ketagihan, ya, sama barangnya gue. Hehehe. Oke. Lab mode. Ini kita masukin disini. Add. Hijau. Ini gue masukin lagi disini, karena para mintanya 2, ya. Small jar. Oke. Add. Save. Nah, yang ini kita minta package produk-nya 2 gram. Yaitu inventory. Ini 2 gram juga. 2 gram, ya. 2 gram-nya 2. Oke. Oke, siap. Nah, ini yang gue bingung tuh duit gue nih. Duit gue gimana nih. Oke. Gue confirm-confirmin dulu nih, mereka kalau mereka tuh barangnya udah gue siapin, ya. oke. Oke, your desktop. Wow, next area tuh unlock. Oke, kita unlock aja. Wuhu. Respectnya bertambah. Choose your spray symbol. This chosen symbol will be used to mark your territorial, ya, guys. Oke. Jadi, kalau daerah ini udah kita kuasain, kita bisa kasih, itu ya, tanda, ya. Biar nggak ada orang yang deket ke sini, ya. Yang ini aja kali, ya. Ini juga simbolnya aneh-aneh semua. Look, run for gravity. Oke, kita save game dulu, ya. Oke. Daripada kita ketanggap polisi. Haha. Oke. Langsung nih. Kita udah ada tetangga yang nungguin kita, ya. Oke, bentar. Ini gue masih bawa-bawa duit, dong. Ini duit gue taruh kantong, deh, pokoknya. Ada yang deket gue, tuh, di belakang rumah, ya. Wih. Waduh, ini pada ini banget kali. Pada minta duit banget. Eh, minta barang banget, nih. Nih. Marijuana. Satu aja kan, loh. Kacing. Wih, respectnya Max. Dia minta Ametapin. Oke, set. Yay. Nice to have business with you. Oke, respect kita udah full, ya. Di daerah rumah kita sendiri. Nah, ini tinggal satu lagi nih. Mana nih? Oh, di jalanan. Kok orang demennya di pinggir jalan si transaksi begini, ya. Kan, dalam rumah gitu. Biar aman. Yes, here it is. Set. Wih. Alright. Guid kita udah 180. Nah, sekarang gue pengen beli, ya. Mark the territory, ya. Cash return. No. Kita mau ke gas station dulu. Di belakang, ya. Gas station. gue butuh spray can atau bisa dibilang cat pilok ya guys buat nandain daerah kekuasaan kita ya I want to buy something kok sugar dia gak punya oh ini ada nih oke kita beli banyak sih ini ya accept sure bye nah sekarang kita ke teritorial yang baru ya oh kita perlu sampel barang jadi mendingan kita pulang dulu ngambil sampel barang baru kita ke tempat baru ya guys oke hold F to spray symbol waste old town ya ini dijadiin daerah kekuasaan kita nanti nih oke nah kita robah ini simbolnya jadi punya kita ya karena ini nih depan rumah kita yeah haha respect oke gue mau kasih barang apa ya oke package product new package 2 gram gue minta yang banyak deh langsungnya 3 ya itu inventory oke package product new package 2 2 aja ya 2 oke itu inventory yes oke wow oke kita jangan bawa-bawa terlalu banyak ini ya chat semprotnya ini bisa buat 3 kali pake ternyata oke let's go jangan lupa save game dulu yes baru kita ke teritorial baru nih guys kita ketemuin potensial buyer yang baru ya oke padahal cuman daerah tetangga doang kesini doang nih uh tanda tanya oh ada suara anjing lagi mencurigakan tuh polisi tuh keliatannya tuh mark the territory oke 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 mudah-mudahan dia gak nengok ke belakang kita spray wihih mantap hehehe wah banyak orang pake baju kayak serif ini oke oke kita buka map tumak 4 territory sign on building wall oh 4-4 nya guys berarti itu masih kurang dong botol ini ya oke tenang gue ambilin lagi ya guys hehehe gue udah feeling tuh ngambil satu tuh gak cukup emang kita perlu satu spray can lagi oh ini satu aja except oke let's go mari kita coret-coret tembok orang lagi ya wuu iya bener kan disini tempatnya wah ada lagu hip-hop tiba-tiba oke mudah-mudahan kita gak ketahuan orang ya yes nice then what about this masih ada tempat apa 4-4 guys yang kita tandain wah hip-hop banget ini tempat deliver the free sample apakah ini orangnya hello please tell me you're giving free drug samples ya here I have a prison for you kita kasih satu aja ya accept accept wihihi nice drug samples oke sekarang kita tinggal mark the territory lagi ya guys kita cari tempat buat kita pilok-pilok apakah disini bisa kita pilok hehehe dimarahin dia kali ya wow kita spray melihat kegada orang nih tada wuu level 3 ya pilok-pilokin doang padahal oke dimana lagi nih gak bisa taruh wih ada gambar mariuana gambar mariuananya kita tembak haha sudah timpa udah daerah kepuasan kita nih oke nice ten kita buka oke kita disuruh pulang oke misi kita udah selesai disini ya dan juga sudah mulai malam nih ya gak salah jalan kok tenang aja oke buka pintu assalamualaikum sudah pulang nih capek banget kayaknya ya hello di hp kita ada apa nih waduh polisi mau patroli guys dalam waktu satu jam wow wow signing you in mariuana oh ada minta satu mariuana 2 gram 2 gram amp ganja 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 gue tinggal berapa wih pas lah waduh 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 mau ada polisi nih oke gak apa-apa kita coba guys tenang aja kita save game dulu guys kalau ketangkep polisi ya bisa ngulang lagi oke orangnya dimana sebelah kiri ya sebelah kiri kanan disini oh hai yes mariuana ya satu set nice duduk pusing gue masih ada orang nih disini oh bukan masih salah gua si nenek-nenek itu eh buset dah polisi cuy yes here it is ametapin satu polisi mendebarkan cuy oke kita lurus lurus kordiak street kiri kiri kita lewat sini kawai polisinya anjay gila oke terus 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 depan lagi guys depan lagi oke mana dia kalau di sebelah sana sure yes nice let's go home akhirnya kita bisa jual barang kita pas lagi ini ya mau ada razia polisi ya guys oke now it's safe ha 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 fiu oke kita istirahat dulu nih guys gue denger ditangkap polisi tuh tadi oke kita ada 168 dan karakter kita bisa dinaikin nih levelnya nih guys quick learner ya oke kita upgrade ini nih biar kita cepet naik levelnya oke oke salesman biar kita jualnya banyak tapi kelihatan kita juga perlu stamina nih oke good good return to your debt to daddy when you make some money on sales ya oke kita tunggu ini guys sampai police hournya mulai oke mungkin ini malem-malem ya malah jadi keluar banyak polisi kalau siang malah di itu malah gak ada polisi hehehe aneh juga sih oke shady come Noah Howard hey there you still spit in stock wow banyak yang minta stock gue nih ding dong mother fucker bedtime police hours wow during police hours you should remain home but we the bad guys hahahaha oke jadi kalau malem-malem orderan kita harganya lebih mahal guys jadi tapi resikonya lebih tinggi karena bakal kejar-kejaran lampa polisi juga ya jadi ini aduh apa makin berbahaya ya tugas kita oke guys jadi sampai sini dulu untuk gameplay drug dealer simulator kita kali ini setelah tadi kita udah belajar gimana caranya pesen barang terus mendistribusikannya ke orang-orang yang ada di sekitar kita dan kita juga udah dapet ini ya eh tempat jajahan baru yaitu di daerah East Old Town dan disini udah masuk police hour ya guys ya alias udah masuk jam malem kalau kita jualan jam malem atau keluhuran tengah malem ini kita bakal gampang ditangkap polisi tapi harga barang kita justru naik tinggi ya guys jadi kita bisa dapet profit yang lebih baik jadi kalau kalian penasaran di police hour ini gua gimana kisahnya jangan lupa udah subscribe dulu ke channel gua klik tombol merah di bawah sama klik tombol like ya biar gua semangat bikin video baru untuk kalian dan jangan lupa komentar di bawah ya guys oke thank you banget yang udah nonton sampai habis i'll see you guys again on the next video bye bye